Di kota Tasikmalaya, jumlah penderita HIV AIDS yang tercatat sejak tahun 2004 tercatat 881 kasus. Sementara pada bulan Januari hingga Oktober 2021, kasus baru HIV AIDS mencapai 78 kasus. Pada momen hari AIDS sedunia, wali kota Tasikmalaya mengajak masyarakat untuk menghindari perilaku yang bisa berakibat tertular penyakit tersebut, serta menghapus stigma negatif pada penderitanya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, jumlah penderita HIV AIDS sejak tahun 2004 mencapai 881 kasus. Sementara pada Januari hingga Oktober 2021 tercatat 78 kasus baru. Dari jumlah tersebut, 52 orang di antaranya memiliki kondisi yang sudah berat dan masuk kategori penghidap HIV AIDS, 7 orang di antaranya meninggal dunia. Penularan virus tersebut masih didominasi oleh hubungan seksual gay. Penderita HIV AIDS pun didominasi kaum laki-laki dengan jumlah 64 orang, sementara 14 sisanya merupakan perempuan. Berdasarkan hasil pendataan, diketahui 51 penularan melalui hubungan homoseksual, 20 hubungan heteroseksual, sedangkan selebihnya yakni akibat hubungan biseksual, faktor keturunan, pelanggan PSK, dan lain-lain. Dari kelompok umur, orang dengan HIV AIDS mayoritas berada di usia produktif, yakni usia 21-30 sebanyak 36 orang, dan usia 31-40 sebanyak 24 orang. Sementara untuk kasus baru masih di bawah jumlah tahun 2020 yang mencapai 96 kasus. Meski secara angka terlihat menurun, namun bukan berarti aman karena jumlah tersebut baru yang ditemukan saja. Menemukan penderita HIV AIDS bukanlah perkara mudah, karena sebagian mereka cenderung tertutup. Bahkan orang yang sudah terindikasi pun harus dipastikan kesiapannya secara mental. Wali kota Tasikmalai Muhammad Yusuf menuturkan, di momen hari AIDS sedunia, warga diajak menghindari perilaku yang berakibat tertular penyakit tersebut. HIV AIDS memang belum bisa disembuhkan, namun bisa dicegah. Perlu saya sampaikan bahwa penyakit HIV AIDS masih menjadi permasalahan global, tak terkecuali di kota Tasikmalaya. Saat ini, kasus HIV AIDS nasional sudah mencapai 543.100 kasus, dan di kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2021 sekarang ini telah tercatat sebanyak 881 kasus. Oleh karena itu, melalui momen hari AIDS sedunia yang bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2021 yang mengusung tema Akhiri AIDS Cegah HIV Akses Untuk Semua. Saat ini, saya mengajak kepada seluruh warga kota Tasikmalaya untuk menghindari perilaku yang berakibat tertularnya penyakit HIV. HIV tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan dengan disiplin, minum obat seumur hidup, perkuat komitmen, perluas akses layanan, dan perkuat kemitraan dengan inovasi program Saya Berani, Saya Sehat. Orang yang sudah terlanjur terjangkit HIV AIDS harus tetap punya semangat hidup, salah satunya dengan disiplin menjalani perawatan. Selain itu, sudah seharusnya stigma negatif terhadap penderita HIV AIDS dihilangkan agar mereka tetap bersemangat untuk menjalani hidup.